Intro Liga seri A Italia musim ini telah selesai digelar AC Milan tampil sebagai jawara setelah menjadi kapolista dengan reihan 86 poin Berjarak 2 poin saja dari Inter Milan di peringkat kedua yang mengumpulkan 84 poin Tiga klub seri A Italia musim ini yang harus turun kasta atau degradasi ke seri B musim depan yaitu Cagliari yang menempati peringkat 18 klasi BK dengan catatan 30 poin Genoa yang berada di urutan 19 dengan koleksi 28 poin Serta Venezia yang menempati peringkat dasar klasemen dengan catatan 27 poin Lalu klub seri B mana yang akan promosi ke seri A untuk menggantikan ketiga klub tersebut Tiga klub seri B akan promosi ke seri A musim depan untuk menggantikan Cagliari, Genoa, dan Venezia Dua klub peringkat satu dan dua klasemen akhir seri B otomatis lolos ke seri A musim depan Sementara satu tiket lainnya diperbutkan oleh klub peringkat 3 sampai 8 klasemen Lece tampil sebagai peringkat satu klasemen seri B sekaligus sebagai prai gelar juara musim ini Didampingi oleh Kremonese yang menempati peringkat dua klasemen lolos otomatis ke seri A musim depan Lece kumpulkan 71 poin dari 38 pertandingan Sementara Kremonese koleksi 69 poin dari 38 laga Satu tiket lainnya yang diperbutkan oleh enam klub peringkat 3 sampai 8 klasemen Telah memasuki babak final Dimana AC Monza dan Pisa akan bertarung memperbutkan jatah satu tiket tersisa Laga final digelar dengan sistem dua lag Di lag pertama yang digelar di kandang AC Monza Mereka sukses kalahkan Pisa dengan skor tipis 2-1 Pertandingan lag kedua akan dilat di markas Pisa pada Senin 30 Mei pukul 01 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat Nah menurut kalian Apakah tim promosi macam Lece, Kremonese, AC Monza atau Pisa akan mampu bersaing dengan klub-klub 8 seri A di musim depan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys Sub indo by broth3rmax